Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar RDA Chaniago mengatakan tim Densus tengah mendalami lebih lanjut terkait adanya kemungkinan aliran dana dari hasil pengumpulan kota kamal yang ditemukan di kantor FIR. FIR ditangkap tim Densus 88 pada Sabtu 14 Agustus lalu di kawasan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat karena terkait jaringan teroris JI. Ikut disita ribuan kota kamal yang digunakan untuk mengumpulkan dana untuk aksi terorisme. Kemarin itu tanggal 14 ya 14 Agustus Densus 88 telah melakukan penangkapan beberapa orang sudah diamankan di lokasi di sekitar polis, wilayah hukum Polres Soreang. Nah ini pun terkait masalah informasi adanya pendanaan-pendanaan. Sekarang Densus 88 sedang melakukan penyelidikan, kemudian akan dikembangkan, tentunya tidak berhenti di situ saja. Jadi Densus telah melakukan penyelidikan, pengembangan terkait pendanaan tersebut dan kemungkinan juga akan mencoba untuk mengetahui kemana aliran-aliran dana yang terkait masalah pendanaan teroris. Sebelumnya tim Densus 88 anti-teror Mabes Polri melakukan penggeledahan di kantor milik terduga teroris berinisial FIR. Ruko di Jalan Raya Gading Tutuka, desa Cingcing, kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat inilah yang digeledah Densus 88 pada hari Minggu 15 Agustus lalu. Dari Ruko tersebut, petugas dari Densus 88 mengamankan 1.540 kotak amal yang diduga untuk menukung aktivitas teroris di Ruko Tengah. Kotak amal tersebut akan disebar di berbagai wilayah di Indonesia. Penggeledahan ini dilakukan menyusul penangkapan tiga orang terduga teroris di kantor beberapa waktu lalu, dan pada hari Sabtu 14 Agustus, terduga FIR yang berkantor di Ruko ini diamankan. Pihak RWS tempat mengatakan baru mengetahui adanya aktivitas lembaga amal setelah penggeledahan. Terduga teroris yang mengontrak di Ruko tersebut juga tidak pernah melaporkan kegiatan mereka. Yang tahu kami adalah tempat itu punya Pak Adong dipakai jualan ST di depannya. Dan memang tiga bulan kebelakang Ruko itu tutup terus, Pak. Tidak ada kegiatan tiga bulan kebelakang.